Hai Mama, masih di Dapur Mama bersama saya Dea Wibowo. Dan di menu yang kedua ini saya akan membuat salak jeruk bali. Pastinya saat lebaran banyak sekali makanan. Dan kali ini kita akan sandingkan dengan makanan yang menyegarkan. Datangnya dari buah jeruk bali yang dicampur dengan bumbu-bumbu yang tidak hanya sedap, tapi juga pedas dan asam. Pastinya enak nih Mam. Ayo kita buat. Mam, mula-mula kita akan membuat gorengan dari kacangnya. Nah kali ini kacangnya kita akan goreng dengan air fryer. Sangat simple ya Mam. Jadi untuk kacang tanahnya kita akan campurkan dengan kaldu jamur. Kemudian kita juga akan berikan minyak. Ini kita campur saja. Supaya minyak dan kaldu jamurnya merata. Apabila sudah merata seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam air fryer yang sudah dilapisi dengan kertas minyak ya Mam. Kita bisa ratakan. Supaya nanti permukaannya semuanya matang. Saya akan goreng ini dengan air fryer selama kurang lebih 10 menit. Dan ini akan saya set selama 10 menit ya Mam. Sambil menunggu kacangnya matang, kita akan mulai iris-iris bahan untuk bumbunya. Saya sudah siapkan mangkok. Dan kita akan potong-potong dan iris tipis cabai rawit. Dan juga cabai merahnya. Nanti kepedasannya Mam sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Saya akan iris-iris sipis dulu untuk cabai merah keritingnya. Ini cabai keritingnya sudah kita iris-sipis-sipis. Kali ini saya tambahkan satu cabai rawit. Kita sama, iris-sipis-sipis juga. Kemudian kita akan ambil bawang merah. Dan bawang merah ini sama, diiris tipis-sipis juga. Kalau Mam ingin cepat-cepat untuk membuat salat ini, Mam juga bisa masukkan semua bahannya di chopper, dan kemudian di chop kasar ya Mam. Ya, bawang merahnya sudah. Kita bisa masukkan juga di mangkok bumbu. Kemudian kita akan tambahkan irisan daun mint dan juga irisan daun ketumbar atau daun coriander. Kita ambil sekitar... Saya karena suka sekali daun coriander, biasanya saya tambahkannya agak banyak ya Mam. Bisa sekitar 5 atau 6 tangkap seperti ini. Dan sama seperti yang lain tadi, kita akan iris tipis-sipis. Begitu diiris, ini koriandernya wanginya langsung segar sekali nih Mam. Kita bisa langsung campurkan di bahannya. Dan saya juga akan iris tipis-sipis daun mint. Daun mint ini juga nanti bisa kita ambil bagian ujungnya untuk garnish. Kali ini kita akan ambil bagian tengahnya. Cukup daun mintnya saja tanpa batangnya ya Mam. Batang atas bisa sedikit. Kemudian ini bisa saya bisnis satukan dulu seperti ini Mam. Kemudian kita lipat jadi dua dan kita iris lagi tipis-tipis. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam mangkoknya. Dan kita bisa mulai iris tipis-tipis untuk gula merahnya. Apabila sudah sebanyak ini, kita bisa campurkan ke mangkok bumbu atau bahannya. Dan kita bisa langsung tambahkan irisan jeruk nipis. Pastikan bijinya tidak ikut. Dan kita bisa langsung tambahkan irisan jeruk nipisnya. Ini ya Mam, rasa kecutnya langsung terasa. Nah, untuk serehnya Mam boleh dengan dua cara. Mam boleh iris tipis-tipis atau boleh juga diparut. Kalau Mam mau lebih keluar, Mam bisa tambahkan dengan parutan. Saya ambil parutannya dulu ya Mam. Parutan sudah siap Mam. Sekarang untuk serehnya kita akan parut. Nah, apabila sudah seperti ini, kita bisa ambil sendok dan kita tarik lagi serutannya. Kemudian kita bisa langsung campurkan bumbunya. Kita bisa campurkan seperti ini dan kita tambahkan kecap Inggrisnya. Kemudian kita aduk rata dan kita biarkan di suhu ruang sampai semua dari gulanya itu sudah mencair. Jadi seperti bumbu rujak ya Mam. Bumbunya sudah siap, sekarang kita buka pomelo dan juga kita iris tipis-tipis untuk timunnya. Mam, sekarang kita akan iris tipis-tipis timunnya dan kali ini timunnya tidak akan kita gunakan bijinya. Yang ini kita bisa letakkan dan kita buat es timun sebagai pendamping di hari raya. Apabila sudah seperti ini, kita bisa iris tipis-tipis juga menyamping saja ya Mam, supaya kita bisa dapat tekstur yang berbeda. Dan supaya tetap segar, salat ini bisa diletakkan di dalam kulkas. Apabila semua timunnya sudah terpotong rata seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam bol yang lebih besar untuk tempat kita nanti memasukkan semua bumbu dan juga pomelonya. Sekarang waktunya kita untuk buka pomelonya. Pomelo atau jeruk bali ini biasanya kalau masih dapat yang utuh seperti ini, saya suka sekali dipakai menjadi mainan. Jadi kita bisa potong ujungnya seperti ini Mam. Kita potong. Jadi tidak perlu potong sampai masuk ya Mam. Cukup dirasakan saja apabila pisau kita sudah menembus ke kulit yang halusnya. Kenapa saya mau potongnya seperti ini? Supaya bisa dibuat jadi mainan ya Mam kulitnya. Nah, biasanya kita akan buka seperti ini. Nah, inilah yang biasanya kita sering membuat menjadi kapal-kapalan. Jadi ini bisa jadi badan kapalnya. Dan ini nanti bisa kita potong dua, kita buat bulatan menjadi rodanya. Tinggal ditusuk ya Mam. Dengan begitu kita bisa punya pomelonya. Dan sekarang untuk pomelo yang ini bisa mulai kita bersihkan. Pas pomelonya dapat yang cantik nih Mam. Kita bisa siapkan langsung mangkoknya dan sekarang kita akan tarik pomelonya supaya bisa kita langsung masukkan ke dalam mangkok. Tidak hanya enak untuk dikonsumsi saja ya Mam, jeruk Bali juga memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Salah satunya adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan flavonoid dan serat yang terdapat dalam jantung Bali dapat menghambat pembentukan kadar kolesterol yang jahat. Kacang yang sudah kita berikan minyak dan sedikit kaldu jamur sudah matang dan kita bisa masukkan ke dalam salad kita. Ini mantep banget ya Mam ya. Aneka rasa ada di salad ini. Kemudian kita bisa langsung siapkan piring saji dan kita masukkan bumbu yang sudah mencair seperti ini ya Mam. Kita bisa masukkan bumbunya seperti ini. Dari wangi dan teks rasa sudah pas banget. Kemudian kita bisa langsung campurkan saladnya seperti ini. Mam, salad jeruk balinya sudah siap. Sekarang kita siapkan piring saji. Ini kalau kita mau plating untuk satu orang ya Mam. Kita bisa ambil saladnya. Kemudian kita letakkan di piring saji di satu sisi saja. Sudah seperti ini. Kemudian ini bisa satu porsi saja ya Mam ya. Kemudian sebagai finishing touchnya kita bisa tambahkan kacang dan bumbunya disiramkan di atasnya. Supaya lebih berasa lagi. Dan kita tambahkan fresh coriander. Dan juga bisa kita tambahkan daun mint di satu sisi. Ini dia Mam. Salat jeruk balinya sudah siap. Ini tidak hanya wangi tapi juga pasti rasanya enak sekali. Seger buat sajian untuk salad di hari raya bersama keluarga tersayang. Selamat mencoba ya Mam. Meski namanya jeruk bali tapi buah yang satu ini bukan buah asli Bali ya Mams. Melainkan buah asli Asia Selatan dan Tenggara. Hanya saja di Indonesia buah yang satu ini pertama kali ditemukan di Pulau Bali. Itulah sebabnya mengapa jeruk ini dikenal sebagai jeruk bali. Kedua menu sudah saya sajikan di episode kali ini ya Mam. Ada kangkung belacan telur puyuh dan juga ada salad jeruk bali. Keduanya salad buka selera dan pastinya bisa jadi tambahan menu pada saat kumpul bersama keluarga di hari Idul Fitri yang penuh kemenangan ini. Mam kalau mau lihat resepnya, Mam bisa lihat di Instagram dan Youtube. Makan Sehat The Eye TV. Pastikan juga ya Mam untuk selalu menonton konten-konten yang inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Pastikan Mam tonton terus episode yang berikutnya. Sekarang saya mau coba dulu salad jeruk balinya. Nuk!